Iya bener-bener amin 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 amin, kita mendoakan juga ya banyak sekali memang rencana-rencana yang kita akan hadirkan selama mau lebaran ini nih Pasti dong keliling bareng sama keluarga kumpul-kumpul open house yang lain macam ya Iya dan selamat pagi pemirsa inilah Insight Pagi bersama saya Lenatan Dan juga saya Rian Ibrahim, berikutnya informasi kali ini datang dari aktris senior bernama Elma Tiana Apa kabar ya kita kangen loh sama Elma Tiana Nah kali ini juga mau ngomongin soal lebaran nih, persiapan-persiapan lebaran kan sudah banyak yang dilakukan oleh artis-artis Betul, termasuk juga ada seorang Adipati Doakin yang akan bercerita tentang tradisi lebaran di keluarganya Apa saja sesaat lagi tetap di Insight Pagi Umur 24 tahun bernama Adipati Doakin dan juga Elma Tiana 40 tahun Kita pengen lihat seperti apa sih Kita juga pengen tahu sebenarnya tradisi lebaran ala Elma Tiana dan juga Adipati Doakin ini seperti apa Langsung saja ya, berikut liputannya untuk Anda Elma Tiana masih sendiri gak ya? Kenapa? Mau juga Tak terasa bulan suci Ramadan sebentar lagi akan berakhir, artinya hari lebaran telah dekat hanya dalam hitungan jari Berbagai rencana telah dipersiapkan jauh-jauh hari terutama untuk urusan mudik Hari lebaran tanpa mudik bak sayur tanpa garam Pulang kampung memang telah menjadi tradisi tersendiri di tanah air Lalu seperti apa rencana mudik lebaran artis senior Elma Tiana dan aktor Adipati Doakin tahun ini? Lebaran kali ini antara dua alternatif di Jakarta atau nengokin adek Adeku kan ada nikah sama orang sukabumi Kebetulan dia itu udah dua tahun, tiga tahun gak pernah bisa pulang ke Jakarta gitu Karena dia minta sih supaya kita yang kesana gitu Ya lihat kondisi lah gimana gitu yang penting Tapi sih kita lebaran pertama masih disini dulu Gak lama sih paling berangkat pas hari lebaran Malemnya biasa kita berangkat jam 12 malem tunggu sepi ya kan Nah itu berangkat biasa tiga hari empat hari lah disana Adeku kan gak ada rumah maksudnya kesuka bumi tapi tetap di hotel Nyari tempat-tempat yang bisa buat anak-anak rekreasi juga Gue tahun ini sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya yaitu gue tiap hari H Gue pulang ke Pondok Cabe, gue ketemu bokap gue, gue sholatnya disitu Gue makan lontong, habis gue pulang, udah Selain mudik, tradisi sungkeman, menu makanan kesukaan dan pemberian angpau Menjadi warna tersendiri di tiap hari Rai Idul Fitri Hal itu dilakukan oleh Elma Tiana Istri Juliana Barus tersebut terbiasa dengan sholat id bersama dilanjutkan dengan sungkeman dan makan-makan Biasa ya tradisi mah umum ya sholat, makan, sungkeman, udah keliling Gak masak-masak juga gak yang ini ya masak-masak juga Biasanya tuh mama bikin tauco medan, kakak medan kan Terus dia bikin apa namanya sambel kaca, apa sayur kacangnya tuh enak banget deh Sayur kacang, terus biasa loper ayam sama rendang Udah itu, dua hari ya itu aja sebuah Tapi berbeda dengan yang dilakukan Adipati Dalka Aktor pelahiran Bandung 24 tahun silam itu Mengaku tidak kenal tradisi pemberian angpau atau THR Dan tradisi semacam itu dianggap Adipati Sama sekali bukan hal istimewa di hari Raya Lebaran Enggak, itu dia gue juga, gue jarang lepet kayak gitu-gituan Jadi buat gue itu gak, gak ada yang spesial juga Jadi buat gitu semuanya ya, gue Gimana ya, bukan suatu-suatu yang, bukan suatu hari yang tiba-tiba bikin gue tungguin untuk dapet hal itu gitu Enggak, kalau jaman anak-anak jaman sekarang gak, wih dapet THR gitu kan Kalau gue, enggak sama aja gitu Hari spesialnya itu ya hari Lebaran Bagi Elma Tiana, Lebaran juga dapat berarti kerja keras di rumah Pasalnya selama Lebaran, para pembantu di rumah Elma sudah libur Otomatis berbagai pekerjaan rumah ia kerjakan bersama suami dan anak-anak Dan itu bisa berlangsung selama dua minggu Dua minggu lah rata-rata ya gitu Yang paling pekerjaan yang paling melelahkan itu adalah Buat saya ya, ngegosok, aduh, sama cuci piring Eh, sama ngepel, aduh, sakit pinggang Saya kalau kerjaan-kerjaan yang mau buat pinggang sakit nyuruh anak aja deh Laundry tutup gitu Jadi akhirnya saya, akhirnya begini Karena, karena gosok itu pekerjaannya sangat capek Jadi saya bilang sama pembantu, pokoknya namanya pake rumah gak ada yang digosok, semua dilipet Jadi saya tuh semenjak, apa, dari dulu akhirnya ngajarin Karena tau banget gitu Ngegosok itu pekerjaan yang sangat melelahkan Botong royong, tapi kadang-kadang anak-anak dimarah-marahin juga Karena kerjanya tuh, nyapu tuh kayak ngambang Anak, anak sekarang ya kalau nyapu Aku bilang, apa tuh, eh, daripada akhirnya pusing Akhirnya kita lagi yang ngerjain gitu Udah gede malah lebih enak Karena aku bilang, ini gak ada impalan-impalan ya Pokoknya Buddha gak, apa, udah gede harus bisa belajar Bagaimana bertanggung jawab sama kamarnya sendiri deh minimal Tapi bantuin nyapu, bantuin ngepel Kalau saya dari dulu setiap tahun tuh jadi, ya, upik abu ya Kadang-kadang kalau udah seharian tuh Bisa kerja, kerja, kerja sampai lupa mandi Sementara itu waktu lebaran bagi Adipati Dolkan dapat berarti istirahat lumayan panjang Selama hari itu, ia tidak melakukan aktivitas apapun Bahkan aktor yang pernah menyebut pirai citra ini Mengaku lebih banyak diam di rumah saja Lebaran tentu mempunyai makna tersendiri bagi setiap orang Lebaran oleh sebagian orang diartikan saatnya untuk saling bersilaturahmi Dan saling maaf-maafkan Dan banyak doa-doa yang dipanjatkan Lalu seperti apa makna lebaran bagi Elma Tiana dan Adipati Dolkan? Aduh, luar biasa ya Makna kebersamaan Keluarga ngumpul semuanya Apa namanya, rasanya setiap hari pengen lebaran Karena ya gitu, bisa kebersamaan itu tadi yang mahal ya kan Terus apa namanya, kita juga jadi lebih, apa namanya Saling merindukan satu sama lain Ya kadang-kadang berpikir Saya bilang tadi, kenapa kita gak tiap hari lebaran ya Bisa ketemu, bisa, bisa apa namanya, keluarga tuh Saling bagaimana gitu ya Paling yang saya bilang sih Kayak misalnya di bulan Ramadan Misalnya kita kan selalu-selalu Habis sholat tuh ngaji, ya kan Nah itu kepengen tuh nanti saya terapkan tuh Sama anak-anak Jangan di bulan Ramadan aja Tapi di bulan-bulan berikutnya Habis sholat subuh kita ngaji sama-sama Doanya tentunya Bisa menjadi yang lebih baik Anak-anak sholat semuanya Diberikan jodoh-jodoh yang seiman sama mereka Dan mereka bisa menjadi anak-anak yang bisa Apa namanya Berbakti Kepada orang tua dan agamanya Kebanyakan sih doanya buat anak-anak Karena anaknya gadis semuanya Ya makna barang ya seperti orang-orang lain sih Ketemu bokap, minta maaf, gue punya salah, segala macem Hari lahir kembali lah ibaratnya gitu kan Ya udah Gue akan bu teman-teman sama gue Udah Ya makna barang ya seperti orang-orang lain sih Ketemu bokap, minta maaf, gue punya salah, segala macem Hari lahir kembali lah ibaratnya gitu kan Ya udah Gue akan bu teman-teman sama gue Udah Jadi pemirsa kalau ketemu sama Elmat Leana dan juga keluarganya Bajunya kusut di tengah jalan Jangan ditanya Karena memang dia males untuk ngegosok masih terikat Jadi gak apa-apa ya Itu semuanya ada lipetan Ada lipetan ya? Lipet-lipet, dilipet aja katanya Digosok gak perlu ya Termasuk juga tuh Adipati doa kan Kalau keluarganya gak usah bingung Kalau Adipati gak ngasih THR Karena dia memang gak mengenal THR Kok bisa ya gak ngasih THR Ya tapi gak ada juga di keluarganya Adipati doa kan ini adalah salam tempel Kenapa ya? Emang ini gimana ya? Padahal itu penting loh Padahal dari kecil ya Kayaknya yang namanya angpau THR, salam tempel Itu kan sangat dinantikan Bukan nominalnya ya kan Bener Kalau untuk kita kecil sih Ya kita kumpulnya yang banyak gitu kan Buat beli mainan Duh kan Aliando aja tadi umur 19 tahun sih THR Tapi beda dengan seorang Adipati doa kan 24 tidak mengenal THR Sorry Jack Enak juga ya Enak juga ya sebenarnya kalau gak kenal THR ya Enak juga sih Terakhir apa ya? Apa itu kita gak kenal dari dulu Cuman kalau udah kerja Mana THRnya bos gak dapet Terakhir juga ya Ya yang pentingnya sebenarnya Makna dari lebaran itu sendiri Itu bersilah turah Betul Tentu saja memberikan berkah dan juga ramat buat kita Termasuk juga salam beriti tanah air Busisi lebih tepatnya Yang menciptakan lagu-lagu religi Di bulan yang penuh berkah ini ya Nah kita juga pengen tau siapa saja mereka Berkah akan hadir saat lagi Tetap di It's her pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!